Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi bersama aku Sindihan Nah jadi di video kali ini aku bakal sharing ke kalian Gimana cara facial sendiri di rumah Nah sebelum ke videonya Jangan lupa klik tombol like untuk aku Dan subscribe youtube channel aku Agar youtube channel aku semakin berkembang Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Sindijihan underscore So kita langsung aja ke videonya Nah jadi disini aku bakal langsung aja Ngasih tau untuk bahan-bahannya Jadi bahannya itu yang pertama Aku gunain kopi hitam Ini kopi hitam yang gak ada gulanya Jadi kopi bubuk gitu Disini aku gunain kopi hitam yang aku beli di mall Yang kiloan gitu Kalau kalian gak ada Kalian bisa gunain kopi hitam dari kapal api Atau Nescafe Terserah yang dia itu gak ada gulanya Dan kalian boleh gunain merk lain Nah jadi kopi hitam ini sendiri itu Biasanya juga aku minum Jadi biasanya aku minum dan aku gunain masker Terus habis itu untuk bahannya kedua Yang kita butuhin adalah Madu Disini aku gunain madu rasa yang dia itu original Jadi kayak gini Nah jadi ini yang gak ada rasa-rasanya gitu ya Maksudnya kayak gak ada rasa jeruknya Atau rasa apelnya Terus disini kalau kalian gak ada madu yang kayak aku Kalian bisa gunain merk lain Terserah sepunyanya kalian aja Terus habis itu disini Bahan yang ketiga Aku gunain Susu Denkou Nah jadi aku gunain susu Denkou Putih Kalau kalian gak ada susu Denkou Kalian bisa gunain Susu merk lainnya Terserah yang penting dia itu putih ya Jadi susu Denkou nya Yang kayak gini Terus disini aku bakal ngasih tau ke kalian Untuk tiga step Dan aku cuman gunain ketiga bahan itu Dan disini aku bakal langsung aja Ngasih tau untuk caranya Oh iya disini ada satu bahan lagi Yang tadi belum aku sebutin Jadi bahannya itu air Disini aku gunain air minum biasa Yang dia itu biasa Gak dingin Gak hangat Dan ini yang sering banget kalian tanyain di aku Terus disini aku bakal langsung aja Ngasih tau untuk caranya Jadi kalian siapin mangkuk dulu Kayak gini Terus abis itu kalian masukin Satu sendok air ke dalam mangkuk ini Nah Terus abis itu disini Kalian bisa langsung aja Masukin susu Denkou nya Disini aku gunain Satu sendok juga Nah jadi kayak gini Aku bakal langsung aja Masukin ke dalam sini Dan kalian bisa aja Langsung aduk-aduk Nah jadi dia bakal kayak gini Dan ini menurut aku Dia gak kecairan Dan gak kekentelan Terus abis itu disini Aku bakal langsung aja Aku aplikasiin di wajah aku Nah jadi manfaat dari susu adalah Satu Pembersih dan eksfoliator Dua Pelembab untuk kulit kering Tiga Mencerahkan kulit Keempat Anti-aging Kelima Pembersih untuk kulit sensitif Kenam Kompres dingin untuk kulit terbakar matahari Tujuh Mengecilkan pori-pori Nah jadi kalau udah diaplikasikan di wajah Dia hasilnya kayak gini Terus kalian bisa langsung aja tunggu 10-15 menit Sampai dia itu kering Terus abis itu disini aku bakal balik lagi setelah dia kering ya Jadi tonton terus ya videonya Nah jadi kalau udah kering dia bakal kayak gini hasilnya Terus disini kalian bisa langsung aja bilas Dan disini aku bakal kasih unjuk ke kalian untuk cara bilasnya Jadi aku bakal pake kapas dan air biasa ya Jadi aku bakal langsung aja bilas Ini aku gunain air keran Nah jadi kalau udah dibilas dia hasilnya kayak gini Dan disini aku bakal langsung lanjut aja Untuk ke step yang kedua Nah jadi untuk step yang kedua Disini aku bakal campurin susu denko sama kopi Dan disini aku bakal langsung aja ngasih tau untuk caranya Nah jadi caranya itu kita masukin 1 sendok kopi Nah kayak gini aku bakal masukin ke wadah yang tadi ya Setelah itu kalian bisa ambil 1 sendok susu denko yang ini Jadi takarannya 1 banding 1 ya Terus abis itu kalian ambil air secukupnya Nah kayak gini Terus kalian masukin Jadi ini airnya air minum ya Setelah itu kalian aduk-aduk Setelah kalian aduk-aduk Jadi teksturnya bakal kayak gini Ini menurut aku gak kecairan dan gak kekentelan Tadi takarannya sendiri 1 banding 1 ya Terus setelah kalian aduk Kalian bisa langsung aja aplikasiin di wajah kalian Nah jadi manfaat kopi hitam ini sendiri untuk wajah adalah 1. Mengakat sel kulit mati 2. Menghaluskan kulit wajah 3. Menyamarkan bekas jerawat 4. Menyamarkan lingkar hitam di bawah mata 5. Mengecilkan pori-pori wajah 6. Berfungsi sebagai antioksidan 7. Mencegah penuaan dini 8. Merawat kulit yang terbakar matahari 9. Melancarkan peredaran darah di wajah Nah jadi kalau udah aku aplikasiin di wajahku Dia bakal kayak gini Nah kayak gini Terus disini kalian bisa langsung aja Tunggu sampai kering Kira-kira 15-20 menit Terus disini aku bakal balik lagi setelah dia kering ya Jadi tonton terus ya videonya Nah jadi disini dia udah kering Dan aku bakal langsung aja scrub wajahku Biar sel-sel kulit matinya itu terangkat Dan aku bakal langsung aja kasih unjuk ke kalian untuk caranya Jadi kalian bisa langsung aja gosok Kayak gini Setelah aku scrub kayak gini Aku bakal langsung aja bilas wajahku Jadi tonton terus ya videonya Nah jadi hasilnya kayak gini Kalau aku udah cuci muka Jadi kayak gini Bagus banget Terus disini aku bakal langsung aja Ngasih tau untuk step yang ketiga Jadi untuk step yang ketiga Disini aku gunain madu ya Dan aku bakal langsung aja Kasih unjuk ke kalian madunya kayak gini Ini aku gunain madu rasa Yang dia tuh original Jadi gak ada rasa-rasanya gitu Dan aku bakal langsung aja Buka madu rasa ini Dan aku masukin ke wadah Kayak gini Aku masukin kira-kira satu sendok teh Nah kayak gini Kelihatan banget kan wajahku glowing banget Supaya ini bagus banget Untuk facial di rumah ini sendiri Terus habis itu disini aku bakal masukin juga Susu denkownya ini Kira-kira satu sendok teh juga Jadi perbandingannya satu banding satu ya Nah kayak gini Habis itu disini kalian bisa langsung aja Aduk-aduk kedua bahan ini Nah jadi kalau kedua bahan ini udah tercampur Kayak gini Kalian bisa langsung aja Aplikasiin di wajah kalian Jadi aku juga bakal langsung aja Aku aplikasiin di wajah aku ya Nah jadi manfaat madu adalah Satu, madu untuk jerawat dan kulit ekstrim Kedua, madu untuk mencerahkan kulit Ketiga, madu untuk memudarkan bekas jerawat Keempat, madu untuk memudarkan bekas luka Kelima, melembutkan bibir pecah-pecah Keenam, membantu mencerahkan kulit Ketujuh, mengatasi kulit kering Nah jadi kalau udah aku aplikasiin di wajahku Dia kayak gini Dan kalian bisa tunggu sampai kering Kira-kira 10-15 menit Dan disini aku bakal balik lagi setelah dia kering ya Jadi tonton terus ya videonya Nah jadi disini dia udah kering Dan aku bakal langsung aja bilas wajah aku Nah jadi hasilnya kayak gini Kalau kita udah ngelakuin ketiga step itu Jadi manfaat facial sendiri itu Bisa untuk mencerahkan wajah Menghilangkan jerawat Memudarkan bekas jerawat Dan melembabkan wajah Jadi disini aku ngerasa wajahku glowing banget Nah keliatan kan Terus dia juga cerah banget Dan bekas jerawat aku juga memudar gitu Nah Jadi bagus banget facial ini sendiri Dan kalian bisa gunain seminggu 3 kali Untuk hasilnya maksimal Jadi gak wajib setiap hari gitu Karena ini kan stepnya banyak banget kan 3 step Jadi kalian harus gunainnya itu Itu ada selah-selah gitu loh Jadi kalian gunain Seminggu itu 3 kali atau 2 kali Itu juga gak apa-apa Dan itu juga udah bagus banget Nah kayak gini Nanti untuk setiap harinya Kalian bisa gunain masker biasa Yang aku udah rekomendasiin Banyak banget itu Terus untuk facial di rumah ini sendiri Kalian bisa gunain 1 minggu 3 kali atau 2 kali Dan itu juga udah bagus banget ya Nah jadi hasilnya kayak gini Nah jadi hasilnya bagus banget Nah kayak gini Hasilnya bagus banget Nah seperti itu aja videonya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share di media sosial yang kalian punya Wassalamualaikum Sampai jumpa